Harga cabai rawit merah terus naik hingga melampaui 100 ribu rupiah per kilogram. Di pasaran, hari ini mencapai harga 110 ribu rupiah per kilogram. Perut perdagang di pasar, kenaikan signifikan juga terjadi pada harga cabai keriting dan tomat. Sebenarnya, harga 100 ribu per kilogram itu sangat sepadan bagi kami para petani cabai. Karena apa? Karena dari segi kerusakan, saat ini bisa mencapai 50 persen, bahkan 80 persen. Bisa kita lihat ini? Di sini terkena serangan jamur yang mengakibatkan tanaman cabai mati. Di sini ada serangan layu vaselarium, ada serangan antraknosa, ada busuk batang. Ya, sangat parah. Bisa kita lihat, kalau sudah terkena seperti ini, untuk mengobati sangatlah sulit. Apalagi harga pesticida sekarang mengalami kenaikan. Dan juga pupuk-pupuk untuk para petani sangat mahal, bahkan sampai tidak mungkin untuk terbeli. Bisa kita lihat, kerusakan seperti ini yang menjadikan cabai tulangka. Maka harga cabai di pasaran bisa mencapai 100 ribu itu, karena banyak sekali petani cabai yang mengalami kegagalan. Ada yang terkena layu vaselarium, ada yang terkena layu bakteri. Bisa kita lihat itu. Dari satu lahan itu hanya ada 1, 2, 3 yang masih hidup. Dan juga serangan antraknosa sangat masif sekali untuk musim kali ini. Bisa kita lihat, serangan partai ini bisa mengakibatkan 80% gagal panen, bahkan 100% gagal panen, Bila petani tidak mengetahui atau tidak menanggulanginya sejak dini. Terima kasih. Sekian video kali ini. Ayo para petani Indonesia, selalu semangat. Semoga diberi rezeki yang halal dan barokah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.